Sementara itu tim kuasa hukum Sakatatal sore tadi mendatangi Mapolres, Cirebon, Kota. Kedatangan mereka untuk melaporkan Ibturudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silap. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan Ibturudiana, Ayahanda Eki, yang menjadi korban pembunuhan 2016 silap. Pelaporan dilakukan lantaran Ibturudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Niat kami bukan untuk memenjarakan Ibturudiana ya, tapi untuk menjempurnakan keadilan sebenarnya. Mungkin kita dianggap tidak sempurna, tapi jangan sampai laporan kami yang dianggap tidak sempurna ini membuat terjadi kesempurnaan dalam hal merekayasa atau menjalimin atau salah menghukum. Oleh karena itu, kita minta penyidiknya jangan main-main, jangan mempersulit kami, jangan lagi minta bukti-bukti yang lain yang jelas patokannya hanya satu pertama, BAP pertama, Rudiana. Diketahui sebelumnya sejumlah saksi satu per satu mencabut kesaksiannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silap. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Ayah Almarhum Eki, Ibturudiana, hingga saat ini belum memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Dari Cerebon, Jawa Barat, Miftahuddin, Ainews melaporkan. Jawa Barat, Miftahuddin, Ainews melaporkan.